Oke, ini adalah tahap untuk mengimport file ya. Jadi, kita tadi tinggal memilih untuk memasukkan import from file ambil Excel. Boleh pakai Excel 97, boleh pakai Excel yang terbaru. Untuk importnya file, nanti saya kirim ke teman-teman juga, nanti kalau butuhkan Excel-nya supaya tahu apa yang diimport seperti apa. Nah, teman-teman yang bisa melihat, sebetulnya di baris pertama ini sudah saya letakkan judul, judul variable. Ini adalah judul variable, judul variable dengan sampel 200 sampel. Jadi, kalau teman-teman mempertanyakan, kalau saya typically menggunakan data selalu data besar. Kenapa data besar? Saya selalu bilang kalau dengan data besar itu akan memperkecil masalah asumsi klasik. Jadi, teman-teman harus perlu pemikiran lebih lanjut. Kalau Anda memakai data sedikit, variabilitas data atau kerusakan data itu lebih mudah dideteksi. Tapi kalau teman-teman menggunakan datanya banyak, maka kerusakan data atau outlier data itu lebih mudah tertutupi. Jadi, logikanya simpel. Kenapa kita harus menggunakan data banyak supaya kalau ada kerusakan data itu mudah ditutupi oleh data yang lain. Di sini saya menggunakan data untuk 200 observasi dan 10 variable X. 10 variable X, 1 variable Y. Kemudian saya klik finish. Link import series and alpha object to external source, yes. Nah, ini adalah tampilan hasil import data. Dipastikan random, boleh diklik, double klik. Sudah ada isinya semua. Ini adalah hasil penginputan di Excel. Hasil penginputan di Excel. Datanya sudah terwakili semua. Nah, untuk variable yang saya pakai, di sini ada 10 variable X dan 1 variable Y. Nanti kalau ada yang bingung, boleh tanya. Nanti pas saya tanya jawab. Nah, kemudian, data sudah pindah semua, pastikan sudah ada isinya. Sudah ada isinya. Kemudian, kalau sudah ada isinya, kita kembali ke PowerPoint tadi, bahwa data yang pertama kali diminta ataupun hasil adalah statistik deskriptif. Nah, untuk statistik deskriptif, kita boleh menggunakan menu di sini. Oke. Ada menu quick, grup statistik, deskriptif statistik, dan individual sample. Individual sample. Di sini kita memasukkan nama variablenya. Tinggal diketikan kembali. Oke. Nah, ini mungkin karena banyak, mungkin saya tidak tuliskan semua ya, tapi teman-teman sudah tahu langkahnya. Ketika nama variablenya, kasih spasi, kemudian, oke. Nah, ini adalah hasil dari statistik deskriptif. Hasil dari statistik deskriptif, dengan tampilan ada min, rata-rata, median, nilai tengah, maksimum, nilai tertinggi, minimum nilai terendah. Kemudian ada standar deviasi, simpangan data, ada skeurness, ataupun skeurness dan kortosis terkait dengan kemencengen data. JAR-KBR di sini adalah nanti untuk normalitas dan pastikan ada observasi semua 200. Nah, setelah hasilnya keluar, teman-teman boleh saving. Untuk melakukan saving ini, teman-teman klik freeze. Klik freeze. Nah, setelah di klik freeze, ini untuk men-saving hasil output kita. Kita tulis, misalkan delete and title table, kita tuliskan namanya, misalkan statistik deskriptif. Saya singkat. Oke. Maka teman-teman lihat di sebelah kiri di sini sudah ada hasil statistik deskriptifnya. Nah, ini nanti hasil yang akan di print out, hasil yang akan dicetak untuk dilampiran skripsi, ataupun tugas akhir Anda. setelah statistik deskriptif muncul hasilnya, kita akan melakukan, nah kita tidak bisa melakukan regresi terlebih dahulu hasil yang kita pakai sebelum kita melakukan asumsi klasik. ini saya tutup. Teman-teman, untuk melakukan save, jangan lupa, tinggal klik file, kemudian save. Maka bisa disimpan file-nya. Nah, untuk versi student, ini file-nya terlalu besar, tapi nanti tidak ada masalah teman-teman, kalau beli yang versi lainnya, bisa disimpan tadi. Kemudian, ini cara menimpannya, nanti tinggal file save. Kemudian, kita akan melakukan, apa yang namanya, asumsi klasik. Asumsi klasik, kita masuk ke, estimate equation. Estimate equation ini adalah penulisan model statistik. Saya izin kembali ke layar PowerPoint, karena untuk, ini adalah model penelitian di bab tiga Anda yang harus muncul. Ini harus Anda pahami, jadi kalau ditanyakan, model penelitiannya seperti apa? Model penelitian bukan kerangka konseptual. Model penelitian bukan kerangka konseptual. Kalau Anda ditanyakan model penelitian, maka yang harus Anda tunjukkan adalah seperti ini. Anda sudah ketemu ini di mata kuliah statistik seharusnya. Kalau ada teman-teman di mata kuliah ekonometrik, maka ini seharusnya juga ada. Model ini adalah model regresi linear berganda, dengan variable Y sebagai variable dependent. beta 0 sebagai intercept, beta 1 sebagai konstanta. Nah, X1 ini adalah variable bebasnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman judulnya, pengaruh kualitas audit ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Berarti nanti akan ada X1, X2 terhadap manajemen labanya, maka Y-nya adalah manajemen laba. Nah, ini adalah penulisan model regresi yang harus ada di bab 3. Karena model ini akan kita pakai untuk penulisan di e-fuse. Nah, jadi kalau teman-teman belum bisa menulis model regresi, yang sebetulnya simple, karena dia hanya variable Y sebelah kiri, dan variable X sebelah kanan, ditambahkan error. Nanti mungkin ada yang mau menanyakan error itu untuk apa. Nah, ini adalah modelnya. Model ini akan kita tuliskan persis di estimate equation dari e-fuse. Saya kembali ke e-fuse. Variable Dependence saya adalah earning management atau manajemen laba. Penulisannya, earning management spasi. C itu adalah konstanta, teman-teman. Tadi kalau teman-teman ingat di model ada beta 0. Beta 0 itu dipakai untuk menggantikan si C ini untuk menggantikan si beta 0. Kemudian baru kita masuk ke variable X1. Saya masuk dari atas saja supaya rumut, supaya runut. Asing itu adalah kepemilikan asing. Distress itu adalah perusahaan yang mengalami financial distress. Growth itu adalah pertumbuhan perusahaan. Biasa diproksikan dengan jumlah sales. Kemudian ada audit. Apakah dia diaudit oleh KAP Big 4 ataupun non-Big 4. Kemudian saya juga punya variable index CG. Index CG ini dia berupa scoring. Kemudian saya juga punya variable institusi. Institusi di sini adalah kepemilikan institusional. Perusahaan apakah dimiliki oleh institusional ataupun tidak. Nanti boleh tanya lagi apakah itu kepemilikan institusional. Kemudian KAP. Kemudian ada leverage, tingkat hutang, manager, kepemilikan managerial ownership. Kemudian ditambahkan dengan ukuran perusahaan. Sehingga saya punya satu variable Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Saya punya 10 variable X. Meregresi mudah dengan e-fuse. Dari sini kita tinggal klik OK. Klik OK. Seperti ini, keluar hasilnya. Hasil ini jauh lebih sederhana daripada teman-teman mengeluarkan hasil dari output SPSS. Sebelum lupa teman-teman takutnya mati listrik atau laptop lowback. Ini boleh di klik freeze untuk simpan. Ditutup, dikali. Kemudian direct and title tabel kita kasih nama dulu di sini. Misalkan regresi 1. Kenapa saya kasih nama regresi 1? Karena saya pastikan teman-teman yang sedang meregresi atau yang akan meregresi, pasti akan puluhan kali meregresi. Sehingga kita akan pastikan bahwa regresi itu tidak tertukar hasilnya. Sering sekali teman-teman yang mau sidang hati-hati, antara yang ditampilkan di PowerPoint, ditampilkan di skripsi, dia bisa berbeda hasilnya. Sehingga panik pada saat ditanya oleh dosen, kenapa hasilnya bisa berbeda? Padahal yang terjadi adalah sebetulnya mahasiswa sudah running data, tapi dia lupa regresi mana yang terakhir dipakai. Sehingga biasakan untuk rapi, saya akan tulis regresi 1. Nah, dia sudah muncul di sebelah kiri. Nah, ini hasil regresi 1. Nah, ini hasil regresi 1 yang belum bisa kita pakai karena belum melakukan asumsi klasik. Belum melakukan asumsi klasik, kita akan cek normalitas. Normalitas ada di view, kemudian pilih residual diagnostik, kemudian pilih histogram normality test. Klik, keluar hasil normality. Hasil normality ini keluar, teman-teman freeze. Kasih nama lagi, normality test. Sudah keluar hasil normality testnya. Nah, di sini kadang bingung teman-teman, Pak, ini saya membalikkan lagi bagaimana hasilnya. View estimation output. Maka estimation output kita sudah kembali lagi untuk melihat hasil e-view kita. Setelah itu, kita akan coba apa yang namanya melakukan tes heteroskedatisitas. Nah, untuk heteroskedatisitas, itu saya menggunakan, di sini sudah ada treatment-nya, quick estimate equation. Kita tuliskan kembali, EM, spasi C, spasi asin. Sudah bisa dilihat lagi? Oke, ya. Makasih ya. Nanti tolong kalau teman-teman ada yang keputus tadi, tampilnya tolong saya diingatkan ya. Oke, nah ini saya sedang melakukan treatment heteroskedatisitas. Kelebihan e-views, teman-teman, dia sudah menyediakan treatment untuk heteroskedatisitas. Saya pakai bukunya Prof. Narawi dari UI ya. Teman-teman, nanti saya kasih lihat bukunya di ujung. Teman-teman, tolong ingetin ya. Pak, tolong tunjukin bukunya. Prof. Narawi dari UI, boleh kalau enggak di Google Image, boleh lihat. Judulnya adalah Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Dia sudah, E-views sudah menyediakan treatment untuk penyakit heteroskedatisitas yang tidak dimiliki oleh SPSS. Nah, caranya adalah Distress, Growth. Saya ketikan lagi. Ini sebetulnya bisa dilakukan di awal, supaya teman-teman bisa memahami parsial. Nah, ini langkah untuk melakukan treatment heteroskedatisitas ya. Nah, di sini ada, sebelum kita klik OK, tadi kalau teman-teman langsung meregresi, langsung klik OK, jangan langsung klik OK. Kita akan lakukan apa yang namanya options, ya, covariance method-nya kamu ganti dengan tuber white. Jadi, white itu, boleh Google nanti, white itu adalah salah satu men-treatment penyakit heteroskedatisitas. Sehingga pada saat hasil output ini ditampilkan, dia sudah memiliki treatment untuk penyakit heteroskedatisitas. akan terlihat nggak, Pak, dari hasilnya? Iya, akan terlihat. Nanti kita akan bandingkan, ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, belum jauh, belum jauh. Saya mundur, saya akan... Sudah? Oke. Nah, regressive treatment hetero, ya. output SPSS dengan treatment hetero dan tanpa treatment hetero. Hasilnya akan merubah sedikit. Tapi, teman-teman bisa ngecek, nih, ada tuber white hetero skedatisitas konsisten, standard error, dan covariance. Ya. Ini yang membedakan hasil treatment kita. Kita akan berargumen nanti kalau ditanya penguji, ini sudah melewati treatment hetero skedatisitas. Ya. Sehingga seharusnya dosen penguji tidak lagi mempermasalahkan masalah hetero skedatisitas, ya. Tapi kalau hasilnya sebelah kiri sini, ini nggak ada treatment hetero, ya. Oke, ya. Sehingga saya akan menyimpan hasil yang treatment hetero. Ya. Saya sih sudah simpan sebelah kiri sini. Saya balik biar konsisten. Nah, sebelah kiri. Sebelah kiri yang regressive satu, ini tanpa hetero, treatment hetero. Sebelah kanan dia dengan treatment hetero. Nah. Di bawah observasi itu ada huber white hetero skedatisitas konsisten, standard error, dan covariance. Itu yang membedakan. Ya. Nah. Sekarang kita akan mengecek apa yang namanya dengan korelasi. Ya, korelasi. Nah. Korelasi di sini adalah untuk multikolonialitas, teman-teman. Multikolonialitas adalah kesamaan kemiripan. Jadi, if use ataupun software membaca adanya kemiripan. antara variable yang satu dengan variable yang lain dan itu kita hindari. Untuk multikolonialitas, dia tanpa variable Y. Mungkin saya enggak akan semuanya ya, biar cepat. Asing, distress, growth. Ini adalah hasil korelasi. Ya, korelasi. Ya, hasil korelasi. Diagonalnya dia satu karena dia dihadapkan dengan variabelnya sendiri. Cuma kita menghindari apa yang namanya korelasi di atas 0,8. Ya, korelasi di atas 0,8. Multikolonialitas kita hindari untuk korelasi di atas 0,8. Korelasi di atas 0,8. Artinya, kalau ada korelasi di atas 0,8 atau maka itu ada korelasi yang kuat antar variabel X sehingga konsekuensinya adalah kita akan mendrop satu variabel X. Apabila diindikasikan ada korelasi di atas 0,8. Ini bisa kita simpan hasilnya multikolon. Teman-teman, kalau udah freeze simpan di sini, tetap harus menyimpan versi file safe ya. Nah, karena kalau ini saja yang baru freeze di sini, ditaruh di sini, tanpa di save, dia akan hilang. Kalau misalkan kita laptop kita mati. Nah, ini multikolon. Yang terakhir adalah Durbin-Watson. Durbin-Watson. Durbin-Watson, dia sudah dikeluarkan dari regresi yang saya ambil terakhir adalah regresi treatment hetero. Durbin-Watsonnya ada di sebelah sini, 1,9861. 1,9861. Kita akan lihat apakah dia masuk ke dalam kategori ada penyakit otokorelasi atau tidak ada penyakit otokorelasi. Saya kembali ke tadi boleh dicatat ya. 1,98 bentar saya catat dulu. Durbin-Watson kita 1,986. Nah, secara teknis kita akan membandingkan catat untuk saya kembali ke PowerPoint-nya. Untuk menguji otokorelasi. Kita membutuhkan gambar uji DW dan kita membutuhkan tabel uji DW. Tabel uji DW. Tabel uji DW ini bisa diakses di internet, di Google ada tabel uji DW signifikansi 5%. Nah, dari kita tadi punya DW hitung kita itu ada 1,986. 1,986 itu kita masukkan ke dalam tabel di sini. Jadi, teman-teman harus membuat nih, boleh di atas kertas, 0 sampai dengan batas Durbin bawah, Durbin low, kemudian 0 sampai dengan DU di sini. Kemudian ada 4 min DU, saya sudah punya tabelnya di sini, dan 4 min DL sampai dengan 4. Kita berharap Durbin low kita ada di antara DU dan 4 min DU, sehingga tidak ada otokorelasi. kalau saya translate, saya translate, maka dia menjadi nah, ini adalah tabelnya sudah saya potong teman-teman dengan K, K itu variable independent, K itu variable independent, N itu observasi, saya ambil 200, batas bawahnya DLnya 1,66 dan batas atasnya 1,8742, 1,8742 kita akan coba masukkan teman-teman nanti menggambar garisnya, nanti coba saya tunjukkan di kamera, saya buat manual aja dulu ya, supaya ini hasil-hasil perhitungannya, jadi kita harus membuat, coba moga-moga kebaca, ini adalah tabel gambar tadi, ini harus dihitung manual, jadi 0 sampai dengan DL DU 4 min DU 4 min DL dan 4 ya, nah, saya masukkan 0 DLnya tadi dapat dari mana Pak? Dapat dari tabel uji DW tadi, sorry, tabel DW signifikasi 5%, 1,6647 kalau saya nggak salah, ini 1, DU-nya 1, 8742 1,8742 ini 4 min DL ya, sorry, 4 min DU ya, 4 min DU ya, jadi 4 dikurangi dengan DU-nya tadi 1,8 4 min DL itu adalah 4 dikurangi 1,66 sampai dengan 4 ya, nah, tadi kita sudah hitung dari hasil IFU's DW kita 1,9 dia masuk di range area aman ya, antara DU sampai dengan 4 min DU ya, jadi ini masuk area aman nah, ini adalah cara untuk menghitung ataupun memastikan kita tidak ada masalah atau korelasi ya, jadi memang harus dihitung manual seperti ini ya, nah, itu nanti bisa dilampirkan hasilnya untuk lampiran ya, untuk lampiran nah, IFU's yang kita pakai adalah regresi treatment hetero ya, teman-teman yang perlu dilihat pertama kali adalah probabilita dari F-statistik ya, F-statistik di sini adalah uji kecocokan model saya selalu bilang sama teman-teman yang sedang diusul skripsi tesis yang melakukan regresi tidak perlu panik kalau hipotesis anda ditolak yang penting F-statistiknya masuk atau kalau dalam SPS-nya adalah uji ANOVA-nya masuk karena judul itu ada di F-statistik ya, nanti kita tanya kita diskusi kenapa ini lebih penting daripada uji hipotesis yang bisa saja dia tidak signifikan ya, nah, setelah ini harus di bawah 0,05 teman-teman jangan lupa setelah ini itu ada adjusted r-square di powerpoint saya sudah sampaikan adjusted r-square tidak boleh negatif ya, karena adjusted r-square akan dibaca dalam bentuk persentase sama teman-teman yang pakai SPS-nya juga harus ada adjusted r-square ya, ini berarti artinya 33,6% variasi 10 variable X tadi mampu menjelaskan variable Y-nya ya, yang artinya masih ada sekitar 67,6% yang belum masuk dalam penelitian ini ya, yang terakhir teman-teman baru kita lihat tes statistik nih, ya, tes statistik kita lihat mana yang signifikan oh ini nih kurang dari 0,05 ya, Pak itu baru signifikan 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 teman-teman mungkin nanti ada yang menulis Pak saya signifikan berpengaruh positif, berpengaruh negatif, lihat koefisien ya, nah kalau koefisiennya minus berarti dia signifikan berpengaruh negatif ya, kalau dia tidak signifikan saya menganut kiblat kalau tidak signifikan yang tidak perlu dibahas arahnya ya, nanti kita akan bahas ada yang signifikan positif oh ini ada nih KAP berpengaruh signifikan positif karena koefisiennya positif kalau kamu lihat SPSS kamu punya 3 koefisien ya, hati-hati cara membaca koefisien di SPSS karena dia punya 3 koefisien untuk if you dia cukup 1 koefisien ya, nah selesai di sana ya itu F statistik harus dikurang 0,05 kemudian adjusted R squared tidak boleh negatif probability untuk T-test atau uji hipotesis kita cari yang kurang dari 0,05 baru kita bahas koefisiennya ya nah itu selesai meregresi di sana